Intro Kabar bahagia datang dari Sandi Tumewa yang mengumumkan pernikahan keempatnya, Sandi Tumewa menikahi siri Henny Mona. Henny Mona sendiri memang pernah dikenal sebagai istri dari Ryo Reivan saat dirinya bercerai pasca dirinya diceraikan, Ryo Reivan yang keluar dari penjara. Perjalanan percintaan Sandi Tumewa Duda dengan dua anak ini memang tak lama berpacaran dengan Henny Mona. Mengenal Henny Mona beberapa bulan kemudian pacaran, tak menunggu waktu lama untuk seorang Sandi Tumewa membuktikan keseriusannya menikahi mantan istri dari Ryo Reivan ini. Henny Mona yang juga seorang model dan juga penyaih dangdut pernah menikah dengan Ryo Reivan. Berumah tangga dengan Ryo cukup lama bahkan saat itu Ryo Reivan dua kali ditahan ditemani sang istri namun ternyata saat dirinya keluar dirinya menceraikan sang istri Henny Murat, diributkan karena masalah keuangan namun Henny menyebutkan karena ada wanita lain, Ryo Reivan pacaran lagi. Sandi Tumewa sendiri adalah Duda dengan dua anak. Pernah menikah cukup lama dengan Tessa Kaunang di karunia dua orang anak namun ternyata rumah tangganya gagal dan penuh drama saat itu di perceraian yang berebut harta gonogini. Tessa Kaunang pun menyebutkan anak-anaknya sudah terbiasa tanpa Sandi Tumewa dan tak tinggal bersama Sandi Tumewa. Pernah berpindah keyakinan menjadi seorang nasrani saat menikah dengan Tessa Kaunang kemudian kembali lagi menjadi seorang muslim dirinya menikahi Diana Limbung namun saat dirinya diamankan di tahanan Sandi Tumewa kemudian menceraikan Diana Limbung saat dirinya bebas. Pernikahan Sandi Tumewa yang ketiga memang tak tercium media dirinya menikah dengan Pipi mantan istri dari Piki Presetio namun tak lama. Berakhir juga dengan perceraian saat itu bahkan Pipi yang tak terima diceraikan Sandi Tumewa langsung membawa pengecaranya dan melaporkan Sandi Tumewa namun permasalahan ini pun hilang dengan tak ada gosip lagi. Banyak netizen yang menyebutkan kalau pernikahan-pernikahan Sandi Tumewa selain dengan Tessa Kaunang adalah settingan termasuk kini dengan Heni Mona nampaknya Sandi Tumewa membantahnya. Sandi Tumewa menyebutkan dirinya berpacaran sebentar dan langsung menikah tak ingin ada gosip bahkan menghindari hal-hal yang tadi inginkan memilih menikah siri dengan Heni Mona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hey Keplans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!